Jumpa lagi dengan Bundama IBN Sobat, kali ini kita sama-sama mengenal tradisi Tumbilo Tohe Sobat, tradisi ini adalah perayaan berupa memasang lampu di halaman rumah-rumah penduduk dan di jalan-jalan terutama jalan menuju masjid yang menandakan berakhirnya Ramadan di Gorontalo Perayaan ini dilakukan pada 3 malam terakhir menjelang Haliraya Idul Fitri Pemasangan lampu dimulai sejak waktu maghrib sampai menjelang subuh Tumbilo Tohe berasal dari bahasa Gorontalo yaitu Tumbilo dan Tohe Tumbilo artinya memasang dan Tohe artinya lampu Tradisi seperti ini merupakan tradisi daerah yang bersuku bangsa Melayu namun dengan nama yang berbeda Tradisi ini diperkirakan sudah berlangsung sejak abad ke-15 Dan ketika itu penerangan masih berupa wango-wango yaitu alat penerangan yang terbuat dari wamuta atau seludang yang dihaluskan dan diruncingkan kemudian dibakar Jadi pada tahun-tahun berikutnya alat penerangan mulai menggunakan Tohe, Tutu atau Damar yaitu semacam getah padat yang akan menyala cukup lama ketika dibakar Berkembang lagi dengan memakai lampu yang menggunakan sumbu dari kapas dan minyak kelapa Dengan menggunakan wadah seperti khima sejenis kerang dan pepaya yang dipotong dua yang disebut dengan padamalah Seiring dengan perkembangan zaman maka bahan lampu buat penerangan diganti dengan minyak tanah hingga sekarang ini Bahkan untuk lebih menyemarkan tradisi ini sering ditambahkan dengan ribuan lampu listrik Kalimat pantun ini sering dilantunkan oleh anak-anak pada saat tradisi pemasangan lampu dimulai Budaya turun-menurun ini menjadi ajang hiburan masyarakat setempat Malam Tumbilo Tohe benar-benar ramai dan bisa dibilang festival paling ramai di Gorontalo Saat tradisi Tumbilo Tohe digelar, wilayah Gorontalo jadi terang beneran Nyaris tidak ada subtut kota yang gelap Gemerlap lentera tradisi Tumbilo Tohe yang digantung pada kerangka-kerangka kayu Yang dihiasi dengan janur kuning atau dikenal dengan nama alikusu Atau yang biasa disebut dengan hiasan yang terbuat dari daun kelapa muda Untuk menghiasi kota Gorontalo Di atas kerangka digantung sejumlah pisang sebagai lambang kesejahteraan Dan tebu sebagai lambang keramahan dan kemuliaan hati menyambut hari raya Idul Fitri Tradisi menyalakan lampu minyak tanah pada pengunjung ramadhan di Gorontalo Sangat diakini kental dengan nilai agama Dalam setiap rayaan tradisi ini Masyarakat secara sukarela menyalakan lampu dan menyediakan minyak tanah sendiri Tanpa subsidi dari pemerintah Tanah lapang yang luas dan daerah persawahan Dibuat berasal formasi dari lemtera membentuk gambar masjid Kitab suci Al-Quran dan kaligrafi yang sangat indah dan membesor Tradisi Tumbilo Tohe juga menarik Ketika warga Gorontalo mulai membunyikan meriam bambu Atau atraksi bungo dan festival beduk Dan tradisi ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang unik di Gorontalo Walaupun di daerah sekitar Gorontalo atau festival serupa Seperti di Bolang Mangondo Utara ada yang disebut dengan Maninjulo Gelambu Di Bolang Mangondo Selatan ada Sumpilo Soga Di Bolang Mangondo dikenal dengan Monuntul Dan di Dumai dan Bengalis ada yang disebut dengan Festival Lampu Colok Tapi ya tidak semarak di Gorontalo Dan pada tahun 2007 silam Tradisi Tumbilo Tohe ini masuk ke dalam Museum Rekor Indonesia atau Muri Karena 5 juta lampu menyemarakan tradisi ini Dan menghiasi wajah kota Gorontalo Demikian informasi video ini Semoga berguna dan sampai jumpa lagi Bye-bye